Bapak Ibu semua Mari kita arahkan pikiran kita bersama Sebelum memulai damal desana ini Jika hati dan pikiran Kita akan membahkakan Arah dana damal desana Biar kita mewakili bante Arah dana damal desana Brahmachaloga Di pati sama empati Katan jali am Di warang ayat jatah Santi dasa tak Para jaka jatika Desa tudamang Adukam pikmang pajang Brahmachaloga Sahampati Penguasa dunia ini Merangkapkan Kedua tangannya Beranjali dan memohong Ada makhluk yang memiliki Sedikit debu di mata mereka Ajarkanlah damal Demi kasih sayang Kepada mereka Namo Namo Tasa Bakhawato Arah dana damal desana Namo Tasa Bakhawato Bakhawato Arah dana damal desana Namo Tasa Bakhawato Arah dana damal desana Puja cek puja nyanang Etang menggalamu tamang Junjunglah yang tinggi Yang pantas kita junjung Yaitu Satu jalan mulia Berunsur delapan Itulah berkah utama Ya selamat Sore menjelang malam Namo Budaya Pada malam ini Bante mau Kupas tentang Mahasati Patanah Sutta Mau mengurai Tentang Mahasati Sebelumnya Bante memberi Satu perlenggan Dari Samudan Bapak ibu Saudara-saudari Para pemisah Umpama Saya Samudan Bahwa Kita jangan Seperti Laba-laba Laba-laba Membuat Pintalannya Membuat sarang Sarang Pintalannya ini Dan Waktunya tiba Dia akan Laba-laba itu Akan mati Di pintalannya Demikian Seorang manusia Jangan Cuma Sibuk Dengan Perbuatan Dalam indera Anda Nanti Waktunya Tiba Anda Akan Mati Dalam Pikiran Anda Sehingga Lahir mati Lahir mati Di alam Samsara ini Kita Dengar renungan ini Dapat kita Jelas Bahwa Seorang Terlalu banyak Sibuk Ke enam indera Dia sangat Gak bisa Membebaskan dia Memper Atau Melenyapkan Segera Dukha Cita Mengatasi Dan Mudah Mengatakan Selama kita Masih Melengkat pada Enam indera Selama itu pun Kita Tidak Bisa Luput Dari Dukha Cita Kesusahan Kesakitan Dan Kesedihan Ada Belenggu Keinginan Atau Kemelekatan Belenggu Berupa Belenggu Di dunia ini Semua Malu Dia Belenggu Ada Ada Sepuluh Belenggu Namanya Pariboda Sepuluh Belenggu Itu adalah Pertama Tama Adalah Tempat Tinggal Banyak Orang Sangat Belekat Sangat Membelenggu Tentang Tempat Tinggal Yang Kedua Orang Yang Bertanggung Jat Tarah Hartanya Dan Pembantunya Yang Ketiga Adalah Keuntungannya Selalu berpikir Keuntungannya Berenggu Dengan Keuntungan Yang Keempat Murid Dan Teman-teman Yang Kelima Pekerjaan Atau Usahanya Keenam Orang Tua Keluarga Dan Sudara Kedelapan Keenam Adalah Perjalanan Ketujuh Adalah Orang Tuanya Orang Tua Keluarga Dan Kedelapan Kedelapan Adalah Penyakit Yang Dia Alami Kesembilan Adalah Perjalanan Perjalanan Pelajaran Pelajaran Apa Yang Dia Pena Yang Terakhir Adalah Sepuluh Bante Bante Sudah Ringkas Dari Mahasati Batanasudda Ini Bante Akan Urai Secara Satu Kesatu Tapi Ringkas Saja Supaya Anda Bisa Pahami Dan Bante Sudah Memberi Yang Terbaik Dan Isinya Sangat Memberi Informatif Tentang Mahasati Batanasudda Yang Mengulang Bante Diadakan Bante Dikelompokkan Yang Yang Umpama Bante Diadakan Dan Perjemahan Pasa Palinya Bante Sesuaikan Dengan Palinya Udah itu Coba Kita Sama-sama Memperhatikan Yang Nomor Satu Di Halaman Satu Nomor Satunya Khusus Nomor Satu Mahasati Patanasudda Ini Terjadi Di Desa Kuru Tempatnya Di Kota Pasar Kamasadama Kamasadama Ini Mempunyai Arti Adalah Perbuatan Baik Dari Melampaui Jadi Pas Sekali Mahasati Patanasudda Ini Dibabarkan Sang Buddha Mengatakan Eka Riano Mako Jalan Tunggal Jalan Satu-satunya Untuk Apa? Untuk Memurnikan Makluk-makluk Untuk Mengatasi Duka Cita Dan Kesusahan Untuk Menyapkan Kesakitan Dan Kesedihan Untuk Memperoleh Sebelum Memperoleh Tentunya Dapat Arahan Menuntun Kejalan Yang Benar Jalan Ini Akan Menuntun Kita Untuk Menampai Nibana Yaitu Empat Perhatian Unik Jadi Mahasati Patanasudda Adalah Sulta Yang Besar Selain Besar Dan Panjang Besar Disini Artinya Kalau Bagi Yang Mempraktekan Akan Mendapatkan Manfaat Yang Sangat Luar Biasa Bagi Diri Pribadi Masing-masing Seorang Biku Atau Ia Tekun Dengan Kesadaran Cernih Kesadaran Cernih Disini Kita Jangan Bisa Membedakan Kesadaran Cernih Adalah Cita Cita Itu Netral Beda Dengan Winyana Jadi Dengan Kesadaran Muni Atau Netral Itu Dan Dengan Penuh Perhatian Ia Setelah Ia Menyingkirkan Keinginan Dan Berlengku Yaitu Pariboda Yang Tadi Bante Sudah Uraikan Sepuluh Itu Lalu Ia Berdiam Merenungkan Nah Disini Kayan Pasana Memang Bante Sesuaikan Banyak Terjemahan Adalah Jasmani Aja Atau Disebut Benduk Tapi Lebih Tepat Adalah Kaya Ini Adalah Jasmani Kasat Jadi Jasmani Ada Dua Rupa Dan Kaya Rupa Itu Bukan Kalau Rupa Kanda Ada Kalau Mahasad Di Pasana Sutta Itu Kaya Artinya Jasmani Yang Kita Nampak Ini Yang Kita Bisa Lihat Ini Inilah Disebut Kaya Jasmani Kasat Yang Kedua Adalah Wedana Nupasana Wedana Artinya Perasaan Atau Rasa Banyak Terjemahan Adalah Perasaan Lebih Tepat Adalah Rasa Rasa Itu Adalah Muncul Dari Kita Penyadaran Tentunya Berhubungan Dengan Visi Yang Menimbulkan Suatu Perasaan Yang Enak Dan Tidak Enak Disitu Nah Yang Ketiga Yaitu C Yaitu Cita Nupasana Penelungan Cita Itu Adalah Kesadaran Netra Kesadaran Netra Maka Dia Butuh Objek Netra Maka Cita Nupasana Lalu Dhamma Nupasana Di Buku-buku Banyak Terjemahan Adalah Bentuk-bentuk Pikiran Padahal Bentuk-bentuk Pikiran Itu Tidak Tepat Jadi Berarti Terjemahan Hal-hal Yang Positif Dhamma Nupasana Nah Coba Kita Lihat Yang Nomor Dua Kaya Nupasana Kayak Nupasana Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Seorang pun Berdiam Merenungkan Jasmani Kasah Sebagai Jasmani Kasah Secara Internal Lalu External Internal External Lalu Ia Berdiam Merenungkan Munculnya Fenomena Di Dalam Jasmani Nah Disini Kita Bisa Lihat Ketika Kita Menyadari Tubuh Kita Pasti Memunculkan Fenomena Fenomena Misalnya Muncul Habatan Visi Atau Habatan Bentang Atau Ketika Lenyap Kita Juga Merasakan Enaknya Setelah Berhasil Melenyapkan Segala Kekotor Batin Nah Lenyapnya Muncul Dan Lenyapnya Nanti Muncul Lenyap itu Setelah Anda Kesadaran Semakin Tinggi Maka Anda Bisa Merasakan Sesuatu Habatan Muncul Dan Berlangsung Dan Lenyap Nanti Muncul Lenyap Menuncul Lenyap Bagi Pemula Yang Kesadaran Masih Rendah Di bawah Pikiran Umumnya Dia Lama Untuk Menyadari Fenomena Itu Jadi Ingat Samudah Sudah Menghadakan Sebenarnya Dalam Pandangan Perang Mempunyai Nomor Dua Ini Akan Diulang Ulang Yang Nomor Tiga Kita Perhatikan Di Nomor Tiga Tapi Nomor Dua Itu Selalu Buddha Mengatakan Dengan Kehadiran Kayano Basana Ini Sebenarnya Untuk Mendapatkan Pengetahuan Kebebasan Dan Kesadaran Netral Itu Jadi Sebenarnya Bisa Membuat Kita Mencapai Tataran Kesucian Dan Kita Bisa Menetrakan Kesadaran Kita Yang Terseret Menjadi Netra Nah Ini Tujuan Meditasi Kalau yang Nomor Kita Ada Enam Terdapat Enam Yaitu Perhatian Nafas Nah Disini Kita Lihat Dulu Perhatian Nafas Ketika Anda Menarik Nafas Anda Tahu Anda Menarik Nafas Menghempus Nafas Anda Tahu Tapi Ingat Dengan Penuh Perhatian Ia Menyadari Seluruh Jasmane Kasah Jadi Sebenarnya Objek Anab Anas Atau Nafas Ini Kita Setelah Tahu Nafas Nafas Itu Kita Tarik Kita Hembus Kita Tahu Mengetahui Dan Kita Seseluruhan Bukan Seperti Yang Sekarang Yang Kita Tahu Hanya Di Satu Titik Itu Kurang Tepat Maka Disini Kita Lihat Objek Internal Dan External Kalau Anak Panas Sati Kalau Perhatian Seluruh Tubuh Objek External Lebih Banyak Karena Dia Cuma Satu Titik Internalnya Cuma Hanya Di Jasmane Nama Rupanya Cuma Satu Jadi Internalnya Cuma Bisa Dikatakan Sangat Rendah 10 Sampai 15 Persen Hanya Tapi Externalnya Itu Angin Jadi Sehingga Kalau Anda Tidak Perhatikan Seluruh Tubuh Maka Objek Externalnya Sedikit Sekali Externalnya Lebih Banyak Internalnya Sedikit Maka Akan Terjadi Masalah Sehingga Kita Tidak Bisa Mendapatkan Manfaat Dari Praktaya Anak Panas Sati Jadi Anak Panas Sati Bisa Kita Pakai Asal Kita Harus Paham Kita Harus Tahu Seluruh Tubuh Ketika Menari Nafas Pendek Kita Tahu Menghempus Nafas Pendek Kita Tahu Lalu Kita Harus Mengetahui Dengan Penuh Perhatikan Keseluruh Tubuh Di Sutan Itu Tertulis Dengan Jelas Jadi Untuk Saran Dari Bantai Ini Kesimpulan Disini Kita Bisa Lihat Tabel Ini Memang Bantai Sudah Rangkum Dengan Baik Supaya Bantai Untuk Semua Makhluk Supaya Dia Bisa Mengatasi Luka Cita Dan Kesusahan Dapat Melenyapkan Kesakitan Dan Kesedihannya Ya Ujungnya Mencapai Nibat Jadi Disini Bantai Simpulkan Kalau Anda Dalam Bermeditasi Jadi Muncul Hambatan Baya Divisi Mental Memang Lebih Tepat Khususnya Mental Lebih Tepat Tahan Nafas Karena Tahan Nafas Lebih Efektif Karena Tahan Nafas Ini Adalah Menyitap Semua Proses Proses Dari Kamal Lampau Yang Kedua Saran Dari Buddha Adalah Empat Postur Tubuh Empat Postur Tubuh Yang Itu Ada Di Nomor Empat Yaitu Saat Duduk Saat Berjalan Anda Tahu Berjalan Duduk Berdiri Dan Berbaring Di Situ Bawanya Bantai Adalah Memberi Simpulan Kepada Anda Ketika Duduk Maupun Berdiri Lebih Baik Aktif Tubuh Langkah Satu Langkah Dua Setelah Arahannya Ketika Anda Berjalan Anda Perhatikan Telapah Kaki Anda Empat Unsur Itu Ketika Berbaring Lebih Baik Sebelum Anda Mau Tidur Anda Punggung Menapak Ranjang Anda Lalu Anda Kepalanya Mata Anda Lihat Ke Atas Ke Langit Langit Anda Menyadari Dengan Langkah Tiga Tahap Tiga Lima Sebentar Lagi Anda Sepertidur Orang Tidur Bukan Karena Apa Karena Terlalu Banyak Pikiran Orang Bisa Tidur Karena Dia Bisa Ke Objek Netta Maka Bantai Saran Bagi Yang Bisa Tidur Susah Tidur Lebih Baik Dia Perhatikan Tubuh Dengan Yang Tahapan Artif Lima Yaitu Langkah Tiga Tahapan Artif Lima Ada 28 Anda Boleh Pakai Lalu Anda Yang Ke Nomor Lima Perhatian Dengan Kesadaran Murni Anda Kegiatan Apa Aktifitas Sehari Hari Baik Ketika Dalam Anda Datang Bermeditasi Ke Satu Senter Atau Anda Dalam Kehidupan Sehari Hari Anda Sebaiknya Senantiasa Tau Badan Anda Segala Apapun Yang Anda Hantar Ini Salah Satu Anjurin Dari Buddha Jadi Sebenarnya Bantai Ajarkan Kepada Anda Semua Itu Sesuai Dengan Mahasati Patan Lalu Yang Keenam 32 Bagian Tubuh 32 Bagian Tubuh Sesuai Dengan Saran Buddha Tapi Kita Menggunakan Kulit Ajar Karena Kulit Membalut Seluruh Tubuh Ada Lima Yaitu Taco Pancak Kamadhana Ini Nanti Kita Bahas Di Episode Berikut Berarti Yaitu Bantai Urai Panjang Lebaran Tentang Lima Itu Kesal Loma Naka Danta Dan Taco Taco Itu Kulit Jadi Nanti Di Episode Berikutnya Kita Bahas Secara Rinci Termas Bagian 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 Badai Badai Bantai Tentang Baca Lagi Ingat Ketika Bermeditasi Wajib Menuntun Dan Mengarah Kesadaran Anda Kepada Apa Api Tubuh Karena Antara Kulit Dan Daging Kita Terdapat Nama Rupa Nama Rupa Apinya Apa Yang Kita Lakukan Dia Menerima Dia Menyimpan Dan Dia Mengeluarkan Waktunya Tiba Dia Mengeluarkan Jadi Nama Rupa Itu Adalah Teman Sejati Dari Kita Itu Adalah Objek Rasa Jadi Kalau Kita Menyadari Tubuh Sebenarnya Kita Ke Objek Yang Sesungguhnya Sesuai Dengan Apa Yang Buddha Sarankan Yaitu Kayan Lupa Sana Tersebut Lalu Kita Lihat Empat Unsur Empat Unsur Ini Ketika Anda Jalan Anda Harus Bisa Melihat Empat Unsur Yaitu Unsur Padat Sahir Atau Panas Tingin Dan Unsur Tanah Jadi Padat Air Tingin Udara Jadi Biasa Kita Meditasi Unsur Air Banyak Kita Bisa Amati Hanya Di Udara Kita Menggunakan Unsur Udara Unsur Udara Itu Sebenarnya Dalam Kehidupan Sehari Hari Kekotoran Batin Selalu Menggunakan Unsur Angin Kita Untuk Kita Lakukan Kalau Seseorang Sudah Tidak Bisa Mengeluarkan Angin Berarti Dia Sudah Jasmaninya Sudah Tidak Berfungsi Lagi Unsur Angin Contoh Kenapa Orang Bisa Gerak Kenapa Orang Bisa Berbicara Kenapa Matanya Bisa Gedip Gedip Dan Dia Bisa Tau Segalanya Karena Ada Unsur Angin Jadi Di Dalam Meditasi Kita Gunakan Unsur Angin Untuk Membebaskan Kita Punya Kekotoran Batin Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Lalu Yang Berikut Lagi Yang Kedelapan Yaitu Halaman Dua Yang Kedelapan Yaitu Buddha Menurutkan Tanah Perkuburan Jadi Anda Harus Ingat Anda Perhatikan Di 8A Anda Selalu Membandingkan Jasmani Saya Ini Seperti Apa Jadi Buddha Menyarankan Jasmani Saya Ini Memiliki Sifat Yang Sama Jasmani Saya Ini Akan Menjadi Seperti Mayat Itu Jasmani Saya Ini Tidak Terbebas Dari Proses Itu Jadi Ketika Anda Melihat Mayat Anda Berduka Anda Selalu Feedback Kembali Ke Anda Ketika Anda Biasanya Anda Lihat Mayat Yang Satu Hari Tuh Hari Tiga Hari Membengkal Memperubah Warna Dan Sebagainya Atau Setelah Itu Sudah Tahunan Mungkin Anda Bisa Melihat Ada Yang Terburung Terbuang Di Jaman Dulu Kalau Orang Meninggal Ada Yang Meletakkan Jasmaninya Ke Gunung Satu Gunung Jadi Biasanya Burung Nyasarlah Makan Dan Sebagainya Tapi Untuk Zaman Sekarang Ini Sudah Dilarang Dilarang Tidak Boleh Sebenarnya Empat Hal Tentang Tubuh Yang Sudah Meninggal Yaitu Bisa Di Air Anda Tenggelamkan Kedang Air Itu Sudah Dilarang Dibakar Ini Boleh Dijinkan Dibakar Atau Anda Dikubur Di Dalam Tanah Nah Ini Biasanya Sekarang Ini Yang Kita Sering Kita Lihat Itu Cuma Dua Dikubur Sama Dibakar Itu Tergantung Tradisi Masing-masing Yang Anda Kalau mudah Melakukan Pembakaran Jadi Anda Bisa Melihat Misalnya Anda Lihat tulang Memuti Dan Sebagainya Anda Harus Feedback Kepada Diri Anda Bahwa Jasmani Saya Ini Tidak Luput Dari Proses Itu Termasuk Akan Menjadi Mayat Seperti Itu Dan Tidak Tidak Bisa Sifatnya Mempunyai Sama Terhadap Jasmani Apapun Ini Adalah Kayanupasana Jadi Kayanupasana Sang Buddha Mengatakan Perhatikan Ke Jasmani Kasar Kita Seperti Tadi Diurai Dari Satu Dua Tiga Ada Enam Yang Anda Bisa Dan Selalu Mengulang Yang Nomor Dua Merenungkan Objek Jasmani Kasar Sebagai Objek Kasar Artinya Kamu Sudah Hanya Sekedar Tahu Jasmani Kasar Ini Jadi Ketika Anda Menyadari Tahapan Artif Langkah Satu Langkah 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 Anda Anda Sekedar Tahu Aja Karena Buddha Mengadakan Dalam Meditasi Awal Mulanya Awal Mulanya Ketika Kita Menjadi Sesuatu Awal Mulanya Jangan Beraksi Lagi Ketika Kita Tahu Awal Mulanya Ya Padanya Kita Jadi Kita Tahu Kita Mengenal Kita Mengetahui Tentang Oh Langkah Langkah Ini Nah Cukup Tahu Aja Karena Nggak Nggak Usah Kasih Embel Embel Lagi Ini Apa Ini Apa Nggak Perlu Karena Anda Di Apa Apa Lagi Anda Terselubung Oleh Bentuk Bentuk Pikiran Lampau Yang Masuk Kedalam Banyak Orang Meditator Ketika Dia Datang Berbedi Dan Dia Selalu Mengkaikan Kepada Pikiran Itu Yang Nggak Bagus Karena Buddha Mengatakan Yang Paling Penting Dalam Meditasi Awal Awal Mulanya Awal Mulanya Itu Apa Itu Aja Jadi Kalau Buddha Mengatakan Ketika Anda Melihat Jas Marikasa Ya Jas Marikasa Setel Internal External Kalau Anda Pakai Aktif Tubuh Internalnya Bisa Dikatakan 80% Anda Dapat Banyak Jadi Kenapa Orang Yang Aktif Tubuh Dengan Langkah 1 2 3 Ini Mereka Dapat Banyak Manfaat Baik Dia Masih Pemula Baik Dia Masih Muda Laki Perempuan Tidak Beda Semua Sama Asal Dan Penting Dia Ada Suatu Pengertian Yang Baik Dan Perhatian Yang Tepat Kalau Dia Perhatian Tepat Maka Dia Akan Lebih Berhasil Lagi Nanti Kita Bisa Melihat Di Dama Nupasana Disini Budha Malaga Perunungan Perunungan Disitu Lalu Kita Lanjut Dengan Vedana Nupasana Nomor Sembilan Nomor Sembilan Ini Sebenarnya Vedana Perasaan Yang Muncul Di Jasmani Kalau Kita Misalnya Merasa Jasmani Kita Yang Luar Jasmani Yang Luar Muncul Menyenangkan Kita Cukup Tahu Menyenangkan Jadi Ada Jasmani Yang Menyakitkan Kita Cukup Tahu Menyakitkan Ada Yang Menyakitkan Menyenangkan Menyenangkan Jadi Ada Tiga Hal Kalau Tentang Indra Indra Itu Ada Di Dalam Yaitu Enam Indra Kita Enam Indra Kadang Kita Dapat Menyenangkan Kita Tahu Menyenangkan Tapi Kalau Kita Tahu Tidak Menyenangkan Kita Tahu Tidak Menyenangkan Kalau Kita Tahu Menyenangkan Seperti Menyenangkan Dan Tidak Menyenangkan Kita Tahu Sekedar Seperti Menyenangkan Dan Tidak Menyenangkan Jadi Itu Sebenarnya Objek Lalu Yang Di Luar Indra Di Luar Indra Artinya Di Dalam Ketika Ada Bermeditasi Ada Sakit Perut Ada Sakit Disana Sakit Disini Mungkin Di Dalam Mungkin Jantungnya Ada Masalah Biasanya Uratnya Yang Ada Masalah Baal Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Non Indra Non Indra Inilah Yang Disebut Anda Cukup Tahu Kalau Dia Menyenangkan Tahu Menyenangkan Kalau Dia Menyakitkan Tahu Menyakitkan Tahu Menyakitkan Tahu Tidak Menyakitkan Itu Hanya Sekedar Tahu Jadi Ingat Dalam Pandangan Terang Dari Sambudha Ajarkan Ini Sebenarnya Kita Harus Bisa Simpulkan Kalau Kita Bisa Merasakan Hirama Rasa Itu Netral Itu Wipasana Tapi Kalau Anda Masuk Kedalam Rasa Sakitnya Rasa Apa Baal Dan Sebagainya Kalau Anda Ikut Kedalam Rasa Maka Anda Disebut External Yang Terlalu Besar Jadi Soal Yogi Bergantung Dia Bagaimana Cara Membedakan Bagaimana Dia Pahami Tentang Ojek Lalu Kita Lanjut Nomor Sepuluh Tentang Cita Nupasana Cita Nupasana Adalah Pikiran 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 Disitu Bantikan Ada Perisaran Di langkah Dua Cita Nupasana Ada Disitu Ada Tiga Cara Anda Boleh Pilih Salah Satu Cara Jadi Anda Muncul Pikiran Marah Bicara Ngantuk Bicara Apapun Anda Cukup Hanya Sekedar Tau Itu Pikiran Anda Tret Kindia Pikiran Tidak Boleh Ikuti Kita Tetap Harus Kepada Objek Netra Objek Netra Disini Kita Harus Tau Kesadaran Kita Netra Kalau Kita Berpasangan Sama Objek Yang Netra Maka Dia Akan Cocok Makin Kuat Tapi Kalau Kita Sadari Kepikiran Terus Ke Objek Objek Pikiran Yang Bersifat Kamal Lampau Maka Kita Kalah Jadi Ingat Nanti Saran Anda Anda Harus Perhatikan Ke Kempes Tanda Busur Tanda Ada Di Langkah Dua Ada Tiga Cara Anda Boleh Pilih Sampai Pikiran Ini Rinyak Dan Ingat Pikiran Terasa Enak Tidak Enak Membandel Maupun Rasa Kesel Marah Ataupun Anda Merasa Bosen Bahkan Anda Merasa Benci Bahkan Yang Anda Merasa Khawatir Rasa Takut Dan Sebagainya Itu Akan Muncul Ketika Muncul Kamu Habis Mem 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 Memilah Jangan Ikuti Dia Tapi Kita Ikut Ke Objek Netra Dengan Program Pai Tanda Kita Hanya Sibuk Disitu Kalau Kita Kalah Ya Kita Tau Kita Kalah Oh Ya Tidak Apa-apa Kita Itu adalah Kesadaran Nah Sekarang Kita Lihat Lembaran Ketiga Yaitu Dhamma Nupasana Nah Nupasana Ini Adalah Objek Dhamma Dhamma Disini Memang Ada Yang Terjemahkan Di Buku Itu Adalah Bentuk Bentuk Pikiran Kalau Membanti Sebenarnya Kurang Tepat Karena Bentuk Bentuk Pikiran Itu Adalah Sangkara Yang Tepat Adalah Dhamma Sesuatu Yang Kita Lampau Sesuatu Yang Mau Dilampau Tentunya Sesuatu Yang Hal Terjuang Melihat Anija Hal Hal Yang Positif Memang Dhamma Ada Yang Terjemahkan Hal Yang Benar Jalan Yang Positif Itu Tidak Masalah Karena Itu Dia Sifat Tapi Itu Semua Positif Hal Yang Positif Jadi Ingat Dhamma Artinya Sesuatu Yang Kita Hal Tapi Kalau Anda Bila Diterjemahkan Bentuk Bentuk Pikiran Anda Sudah Masuk Sangkara Sangkara Itu Bentuk Dhamma Jadi Tidak Cocok Jadi Bantai Perbaiki Jadi Anda Bersyukur Taber Ini Sudah Di Tangan Anda Itu Sangat Banyak Mampas Dan Ini Taber Ini Akan Turun Temur Berlaku Siapa pun Boleh Belajar Tidak Mematau Suku Bangsa Dhamma Biar Kau Belajari Dengan Baik Dan Bisa Implikasi Dalam Dhamma Sangat Dhamma Jadi Anda Tau Dhamma Yang Kamu Bisa Rasakan Anda Cukup Tau Dan Kamu Tau Semua Adan Muncul Fenomena 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 Artinya Hambatan Hambatan Fisi Bental Dan Sebagainya Itu Adalah Bentuk Kita Sekedar Merenung Dengan Perhatian Penuh Kita Sadari Kita Mengenal Bahwa Dengan Adanya Kehadiran Dhamma Nuka Sadari Hanya Sekedar Untuk Pengetahuan Kebebasan Dan Kesadaran Baik Tadi Kaya Lupasana Anda Selalu Menenung Firmek Balik Kalau Kehadiran Kaya Lupasana Objek Judgment Rasan Ini Muncul Karena Untuk Demikah Yang Paling Ujungnya Yaitu Anda Akan Dapat Pengetahuan Kebebasan Kalau Anda Belum Dapat Pengetahuan Kebebasan Ya Sabah Sedikit Nanti Ini Akan Muncul Suatu Kebebasan Bu Anda Nanti Kesadaran Anda Murni Berbebas Berbebas Anda Merasa Bahagia Ini Sejauh Itu Yang Kita Akan Dapat Jadi Anda Bapak Ibu Adik Adik Jadi Lakukan Apa Adanya Awal Mulanya Anda Manupasana Ini Terdiri Dari Lima Sabudah Memberi Satu Perenungan Di Bawah Di Bantai Anda Memberi Kesimpulan Nanti Anda Baca Sediri Bantai Tidak Baca Karena Memang Waktu Karena Tau Sudah Dita Anda Bantai Pesankan Untuk Anda Semuanya Dedikasi Kepada Semua Makhluk Semua Semua Makhluk Bisa Mengatasi Segala Dukacita Dan Kesusahannya Dapat Melenyapkan Yang Disebut Kesakitan Dan Kesusahan Kesedihan Jadi Coba Taktik Jangan Kalah Coba Kita Perhatikan Yang Nomor Satu Yaitu Nomor 12 Nomor 12 Ini Adalah Anca Niwara Lima Niwara Akan Muncul Ini Semua Hasil Kamala Nomor Ketika Dia Hadir Kita Tahu Dia Hadir Ketika Dia Tidak Hadir Kita Tau Kita Tau Bagaimana Dia Muncul Dan Bagaimana Cara Leniapkan Dan Kita Tau Di Masa Akan Datang Tidak Muncul Yang Telah Leniap Yang Kita Leniap Ini Suatu Pandang Tentang Hal Tentang Yang Kita Pakai Jadi Ketika Nopsu Indah Kamal Candah Ada Lima Kamal Candah Biapada Disitu Sudah Ada Biapada Anda Disebut Dinamida Udhaca Uca Dan Wicicica Disitu Sudah Bantai Tulis Disana Anda Baca Anda Baca Ketika Dia Muncul Kamu Tau Dan Sebagai Dan Ini Ingat Bantai Mata Anda Itu Semua Hasil Bukan Dari Hasil Yang Lain Jadi Ketika Anda Muncul Kemalasan Anda Tau Anda Kemalasan Dan Sebagainya Dinamida Itu Kemalasan Kemalasan Atau Ketumpulan Anda Merasa Kemalasan Dan Sebagainya Itulah Kemalasan Dan Sebagainya Coba Kita Lihat Nomor 13 Lima Khusus Lima Khusus Itu Kanda Lima Kanda Rupa Kanda Wedana Kanda Sanya Kanda Sang Kara Kanda Darwinyana Kanda Dan Ingat Kanda Itu Adalah Makhlum Lima Khusus Ketika Dia Ada Kamu Tahu Munculnya Demikian Munculnya Demikian Benjam Jadi Kanda Ini Sedara Peran Penting Bapak Ibu Adik Sedara Sedara Anda Harus Paham Dunia Ini Akan Aman Kalau Semua Orang Bisa Mendalikan Enam Indah Adik Di sini Ada Cuma Lima Kanda Ditambah Satu Itu Indra Mata Nanti Kita Bisa Lihat Di Berikut Lagi Sekarang Kita Lihat Di Empat Enam Landasan Indriya Internal Dan Eks Yaitu Nomor 14 Semua Apapun Berlenggu Berlenggu Itu Dimuncul Misalnya Mata Muncul Di Mata Ada Objek Ada Mata Ada Objek Semua Berlenggu Muncul Karena Itu Jadi Kita Juga Tahu Bagaimana Munculnya Dan Kita Bagaimana Melepas Berlenggu Berlenggu Dari Indra Enam Indra Kita Ini Dan Kita Tahu Bagaimana Tidak Munculnya Setelah Tidak Menyap Mungkin Tidak Menyap Lagi Kalau Dia Muncul Lagi Masih Sangkara Yang Lain Yaitu Bentuk Kama Yang Lain Jadi Pengertian Yang baik Tentang Enam Indra Ini Maka Tadi Mereka Mengatakan Dunia Ini Akan Amat Kalau Semua Manusia Bisa Kendarian Indra Coba Kita Lihat Berikut Lagi Yang Nomor 15 7 Faktor 7 Faktor Ini Sebenarnya Faktor Jana Jana Wipasana Sati Sangkardo Dama Wijayo Virya Piti Pasar Di UPK Sama Di UPK Kemarin Jadi 7 Ini Kalau Dia Hadir Kamu Tahu Bagaimana Dia Renyap Ketika Semakin Kuat Sempurna Pencerahannya Ini Makin Kuat Kamu Juga Tahu Ini Adalah Kunci Pengukuran Kebebasan Jadi Jana Wipasana Bukan Dikejar Tapi Dia Akan Muncul Sendiri Ketika Kamu Mampu Melihani Satu Biasa Umumnya Ketika Dia Sakit Biasanya Kita Bisa Muncul Merasa Bahagia Ketika Dia Renyap Paling Jana Satu Wipasana Jana Tapi Bukan Hanya Sesat Nanti Lewat Lagi Tidak Ada Lagi Nanti Yang Muncul Lagi Dan Ingat Bahwa Ini Adalah Jana Wipasana Sekarang Kita Lihat Lembaran Yang Nomor Empat Yaitu Nomor Enam Belas Nomor Enam Belas Ini Yaitu Empat Kebenaran Mulia Empat Kebenaran Mulia Ini Adalah Pertama Adalah Inilah duka Inilah Terseret Di sini Duka Tidak Jangan Terjemahkan Penderitaan Seperti duka Duka itu Bukan Penderitaan Tapi Akibat Penyeretan Akibat Penyeretan Membuat Kita Rasa Duka Sedih Atau Merasa Terjemahkan Penderitaan Yang Muncul Jadi Lebih Tepat Adalah Terjemah Penyeretan Jadi Di sini Di surah ini Makabat Tadi Ada Sudah Tersukur Ini PDM Sudah Di tangan Anda Tinggal Anda Print Dan Anda Teritik Dengan Baik Dan Anda Tidak Pusing Dan Anda Gampang Memahami Apa yang Buddha Sabda Mahas Sita Panas Sudah Daripada Anda Baca Ya Authentic Yang Awal Itu Banyak Banyak Mengulang Kadang-kadang Orang Tidak Nangkap Apalagi Terjemahannya Kurang Tepat Seperti Bentuk Bentuk Pikiran Apa Yang Bentuk Bentuk Pikiran Harusnya Suatu Adalah Objek Hal-hal Yang Positif Nah Coba Nanti Anda Beri di sini Di rumah Kita Lihat Kebenaran Mulia Pertama Yaitu Duka Saca Yaitu Inilah Adalah Penyeretan Sebenarnya Ada Terjemahan Lagi Hidup Itu Adalah Duka Itu Lumpau Punya Duka Di sini Terseret Semua Lumpau Punya Kama Menyeret Kita Ada Yaitu Pertama Yaitu Kelahiran Usia Tua Kematian Atau Duka Cita Ratapan Kesedihan Kesakitan Kesedihan Kesusahan Atau Kelukesah Itu Ada Kesusahan Berkumpul Dengan Yang Dicintai Yang Tidak Dicintai Berpisah Dengan Kita Cintai Termasuk Ada Singkatnya Lima Kukus Kemerkatan Lima Kanda Yang Tadi Udah Baru Bahas Lima Kanda Itu Semua Adalah Maktub Lima Kanda Itu Maktub Jadi Kita Lihat Apa Itu Kelahiran Kelahiran Tentunya Anda Lahir Pasti Ada 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 Yang Muncul Ada Yang Itu Lima Kanda Kukus Ada Muncul Anam Indra Muncul Apa Itu Usia Tua Tentunya Usia Tua Jumbo Anda Bisa Digit Tanggal Ciri-cirinya Yang Rambut Menguti Kulitnya Keriput Badan Menyusot Apa Itu Kematian Sesuatu Yang Ada Yang Mati Atau Meninggal Ada Yang Terputus Dan Sebagainya Itu Adalah Kematian Bunda Membeli Rinci Sangat Jelas Jadi Anda Bisa Menikmati Apa Yang Buddha Sampaikan Jadi Anda Tidak Perlu Sedih Kematian Usia Tua Ada Hal Yang Proses Wajar Cuma Yang Kita Tidak Wajar Itu Kalau Kita Males Bermeditasi Tidak Mau Jalangkan Sina Samadhi Apalagi Kita Tidak Mau Itu Yang Sangat Disesalkan Jadi Kita Lihat Dukha Cita Pasti Ada Sesuatu Yang Membuat Kita Dukha Sedih Mungkin Meninggal Kurang-kurang Dan Sebagainya Nah Disini Sudah Lengkap Mungkin Bantin Tidak Membahas Dengan Rinci Yang Berkumpul Dengan Dirinci Semua Datang Dari Anak Mingga Kita Bisa Lihat Disini Karena Kita Yang Kita Tidak Dijintai Semua Munsurnya Dari Anak Indah Kita Ketemu Orang Yang Kita Tidak Susah Membuat Kita Kemalangan Membuat Kita Ketidak Amanan Dan Sebagainya Sehingga Tidak Dikita Kebalik Dengan Yang Dikita Dengan Kita Yang Dicintai Terputus Keluargalah Teman Dan Sebagainya Yang Memang Selalu Membawa Keberuntungan Membawa Kedamaian Ketentangan Itu Yang Selalu Dikenal Semua Keluarga Jadi Termasuk Lima Kanda Ini Lima Kupus Ini Semua Menyeret Jadi Ingat Selama Kita Masih Ada Lima Kanda Maka Ada Kelahiran Sekarang Nomor 18 Tenang Sebab Awal Mulanya Awal Mulanya Samudha Mengatakan Keinginan Akan Penjermahan Keinginan Untuk Pemusnahan Keinginan Indriya Kamacanda Jadi Kenapa Bisa Orang Muncul Keinginan Ada Buddha Ada Hal-hal Yang Menyenangkan Dan Dapat Dimimpati Hal-hal Yang Menyenangkan Dan Dapat Dimimpati Itu Disitu Keinginan Muncul Bagaimana Lenyapnya Kesunyatan Ketiga Yaitu Lenyapnya Itu Dan Kita Lihat Semua Ada 18 Ada Ada 9 Yang Yang Bisa Mengkondisikan Yaitu Pertama Anda Adanya Termasuk Anda Kesadaran Kesadaran Di mata Kesadaran Di atas Kesadaran Ini Baik Di hidung Baik Di kuping Baik Di Di dalam Kesadaran Baik Di tubuh Atau Kulit Anda Baik Di dalam Otak Anda Kesadaran Kesadaran Itu Yang pertama Yang kedua Adanya Objek Objek Pemandangan Objek Bawa Objek Persifat Pendengaran Suara Suara Atau Rasa Pengecapan Ada Objek Objek Seduhan Ada Objek Objek Pikiran Itu Semua Datang Dari 6 Indra Jadi Masalah Semua Diada 6 Indra Termasuk Kontak Mata Ada Kontak Kontak Kali Mata Telinga Kontak Dari Hidung Kontak Dari Dida Kontak Dari Otak Kulit Dan Sebagainya Jadi selain otak Pasti ada Disebut Perasaan Ketika Kontak Mata Muncul Ada Suatu Perasaan Medanan Lalu ada Persepsi Ada Kehendak Ada Keinginan Akan Pemandangan Itu Ada Keinginan Itu Juga Termasuk Jadi Anda Nanti Bisa Baca Dengan Lengkap Di PDF Yang Sudah Disebar Termasuk Objek Kesadaran Awal Maka Mudah Bilangan Dalam Meditasi Objek Kesadaran Awal Itu Penting Ketika Muncul Kita Melihat Sesuatu Cukup Itu Aja Jangan Dipumpul Lagi Ini Membuat Saya Kesalah Ini Membuat Saya Marah Itu Tidak Habis Habisnya Tapi Kalau Kita Tahu Itu Marah Datang Oh Saya Lagi Marah Cukup Lalu Kempe Kita Hilangi Sehingga Kita Akan Bahagia Tapi Kalau Kita Ikuti Oh Ini Membuat Saya Marah Ini Yang Membuat Saya Kesalah Ini Yang Membuat Saya Apa Yang Terjadi Akhirnya Tidak Bahagian Yang Kita Dapat Sehingga Debat Jantung Selalu Mendebat Akhirnya Nanti Bisa Sakit Jantung Kita Nomor Lihat 19 Denyapnya Penjara Kalau Disana Ada Muncul Keinginan Yang Menimbulkan Kenimatan Kenyamanan Disitu Itu Bahagian Ini Kalau Lenyapnya Bagaimana Kalau Disitu Itu Di dunia Ada Hal-hal Yang Menyenangkan Dan Dapat Dimatih Dan Disanalah Keinginan Ditinggalkan Jadi Contoh Kalau Kamu Misalnya Bisur Di Kepala Kamu Kosok Di Kaki Tidak Bakal Sembuh Jadi Masa Buddha Itu Muncul Disana Disana Yang Selesaikan Maka Kenapa Bantai Sariputra Bantai Mokala Bisa Mencapai Sotapanah Pada saat Beliau Menyebabkan Satu Suka Syaher Sangat Terkenal Yang Disuruh Syaher Emas Begitu Mendengar Segera Sesuatu Itu Muncul Ada Sebab Mau Menyebabkan Sebab Harus Dari Sebab Itu Dari Sebab Itulah Dia Bukan Bisa Menyebabkan Jadi Mereka Kedua Siswa Mencapai Rataran Sotapanah Melalui Lalu Kita Melihat Nomor 20 Yaitu Jalan Satu Jalan Mulia Berunsur 8 Yaitu Anda Harus Mempunyai Pandangan Benar Kehendak Benar Pandangan Benar Dan Kehendak Benar Itu Adalah Sangat Penting Itu Panya Pandangan Benar Itu Mengharap Orang Seorang Mempunyai Pandangan Salah Maka Dia Mempunyai Kehendak Salah Contoh Sederhana Ajaan Banteng Pake Umpama Hari Sederhana Kalau Kita Misalnya Mengharapkan Dagang Rame Lalu Kita Doa Atau Sembayang Keklenteng Atau Doa Padahal Tuhan Dan Sebagainya Ada Doa Anda Mohon Dan Sebagainya Tau Tau Dagang Rame Maka Anda Ada Muncul Tendang Mengulang Lagi Tapi Mengulang Kedua Kali Ketika Tau Tau Juga Tidak Tidak Rame Akhirnya Nanti Akan Melunturkan Keyakinan Anda Semudah Anda Pandangan Benar Yang paling Benar Pandangan Benar Itu Apa Anda Bisa Memahami Hukum Khamada Bantus Tidak Tanpa Itu Anda Bisa Kita Bisa Lihat Ketuan Nanti Di Satu Yaitu Kamu Tau Empat Kesunyata Mudah Pandangan Benar Lalu Apa Kehendak Benar Itu Apa Anda Meninggalkan Kedunia Jadi Anda Sudah Tidak Mau Menyeret Tidak Menambah Menambah Khamah Anda Selesaikan Anda Ingin Meningkatkan Kesadaran Itu Salah Satu Anda Hal Bertabak Tapi Tidak Semua Gampang Melakukan Itu Tapi Sarabat Untuk Permatangga Anda Setiap Hari Seripin Tiga Jum Itu Salah Satu Jiri Kita Ke Arah Sana Anda Tanpa Melakukan Meditasi Tiga Jam Kikis Kekotoran Batin Anda Hidupnya Jalan Setempat Bukan Malah Bisa Jatuh Tanpa Itu Tiga Jam Mulai Dulu Tiga Jam Akan Mencurkan Suatu Salah Ada Salah Ada Kadang-kadang Hari Setahun Dua Kali Tiga Kali Anda Datang Senter Untuk Retet Supaya Minimal Anda Mempunyai Mengurangi Kekotoran Batin Daripada Nambah Atus Intimannya Tau Banyak Jadi Ada Supply Intimant Jadi Ada Permintaan Ada Yang Menyak Jadi Karena Ini Ada Saranda Sobalah Anda Harus Berusaha Karena Ketidakbencian Ketidakkekejaman Itu Bisa Muncul Ketidak Kekotoran Batin Nah Disitu Itu Sebut Kehendak Benar Orang Yang Ingin Membuat Jadi Orang Baik Itu Salah Satu Kehendak Cuma Kadang-kadang Mereka Tidak Bisa Membendung Kemarahannya Sehingga Dia Bisa Menyakiti Hati Orang Sehingga Timbulah Percecokan Percecokan Inilah Sebab Semua Terjadi Hal-hal Itu Lalu Apa Itu Disebut Ucapan Benar Yang Anda Harus Menghirai Tidak Membohong Tidak Membindah Tidak Membohong Besar Tidak Membohong Dan Sebagainya Dan Perbuatan Benar itu Apa Tidak Membunuh Tidak Mencuri Tidak Membendah Dan Tidak Bercina Dan Penghidupan Benar Penghidupan Benar Di sini Adalah Kita Tidak Mencuri Dari Hasil Jadi Kita Adalah Hasil Dari Usaha Jadi Lalu Lagi Usaha Benar Apa Usaha Benar Itu Ada Empat Nanti Besok Kita Bahas Secara Menjitir Di sini Anda Sudah Bisa Melihat Yang Perhatian Benar Itu Apa Terhadap Keberakaian Upasana Wedana Upasana Lalu Citan Upasana Dan Dhamma Upasana Jadi Anda Hacr Sama Dibenar Di sini Bantai Mengatakan Sama Dibenar Tidak Bisa Diterjemahkan Konsentrasi Benar Itu Salah Sekali Membuat Persepsi Yang Salah Konsentrasi Itu Sati Itu Bahasa Inggris Itu Perhatian Perhatian Disati Bukan Dikonsentrasi Di Sama Dibenar Memang Ada Faktor Seramudah Mata Anjana Jana Satu Itu Semua Jana Wipasana Tidak Ada Jana Apa Maksudnya Jadi Anda Tidak Perlu Kejar Jana Itu Itu Membuang Waktu Anda Kenapa Jana Wipasana Bisa Kita Dapat Ketika Melihat Sakit Bersampai Lenyum Muncul Suatu Kebahagiaan Kita Bisa Konsentrasi Dengan Baik Itu Salah Satu Lalu Kita Melihat Kesimpulannya Yang 21 Sambudah Mengatakan Kalau Anda Praktek Empat Satipat Tanah Ini Maha Satipat Tanah Maksimum Tujuh Tahun Anda Dapat Dua Yaitu Ngarahan Anagami Jangankan Tujuh Tahun Yang Kedua Disini Ada Tulis Enam Tahun Dima Tahun Tiga Tahun Sampai Satu Tahun Jangankan Satu Tahun Bulan Juga Bisa Jangankan Bulan Hari Bisa Jadi Minimum Tujuh Hari Disini Kita Bantai Adatamkan Kalau Anda Memang Taruh Kehidupan Ini Kita Mungkin Setujuh Hari Setujuh Hari Hanya Bagi Seorang Bodhisattva Tahunan Mungkin Tidak Tahunan Dari Sini Kita Harus Lahu Selang Yogi Terus Menerus Tidak Ngobrol Tidak Apa-apa Terus Menerus Tidak Ada Jedang Kalau ada Jedang Ya Nanti Di Pancang Dan Demikian Ini Bantai Segilas Urahin Bantai Ini Ada Pertanyaan Silahkan Anda Ingin Tanya Dipersilakan Wartunya Hari Ini Urahin Cukup Panjang Karena Memang Mahas Satip Batara Ini Sangat Panjang Tapi Panjang Ini Sudah Bantai Ringkat Kalau Anda Mau Sesuai Dengan Sutan Mengulang Mengulang Bisa 10 Lampar Ini Cuma 6 Membang Kira-kira Ada Yang Mau Pertanyaan Silahkan Ada Pertanyaan Dari Yen Sya Bante Oh Ya Satu Jalan Mulia Berusur Terapan Kan Terdiri Dari Silah Samadhi Panya Saya Mau Tanya Panya Ada Di Awal Atau Di Akhir Kok Ditulis Pandangan Benar Dan Pikiran Benar Ada Di Awal Seperti Itu Pertanyaan Bante Sebenarnya Silah Samadhi Panya Itu Baut Berubah Lingkaran Dia Tidak Bisa Bisa Maka Orang Bila Kalau Saya Mau Jalan Silah Tidak 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 Silah Mendukung Samadhi Samadhi Akan Muncul Panya Panya Lebih Berkualitas Dari Panya Itu Kan Dia Kembali Ke Silah Nanti Silah Dia Makin Baik Jadi Sama Aja Kamu Mau Panya Dulu Mau Silah Dulu Ya Tidak Ada Masalah Jadi Bukan Karena Apa-apa Silah Samadhi Tetahar Luring Silah Samadhi Panya Kalau Kamu Jangan Kembalik Aja Jangan Samadhi Silah Panya Tidak Ada Silah Sama Dibat Jadi Lingkaran Silah Samadhi Panya Mendukung Silah Silah Mendukung Samadhi Samadhi Makin Kuat Makin Kuat Muncul Panya Lebih Tinggi Mendukung Silah Lebih Baik Lagi Silah Lebih Baik Lagi Muncul Konsentrasi Anda Lebih Baik Perhatian Lebih Baik Sehingga Anda Bisa Dapat Kini Iskira Banyak Makin Tinggi Kesadaran Makin Tinggi Mendukung Lagi Silah Makin Baik Itu Ruling Ini Sama Saja Seselah Anda Mau Panya Dulu Mau Silah Dulu Itu Sama Saja Yang Kenting Kuncinya Disitu Demikian Jawabannya Dari Bante Selanjutnya Dari Pak Didik Ada Pertanyaan Pak Didik Silahkan Pak Didik Untuk Unmit Spekernya Pihoto Bante Namo Budaya Namo Budaya Bante Tadi Bante Ada Bilang Apa Kendala Ini Sebenarnya Di Panca Indra Ya Bante Jadi Setiap Kali Ada Kontak Dia Akan Nari Ke Perasaan Ya Bante Ya Sampai Ada Pemikiran Bahwa Sumbernya Panca Indra Contohnya Kalau Seandainya Mata Ini Tidak Ada Maka Saya Akan Nggak Melihat Yang Baik Baik Dan Tidak Akan Timbul Kesenangan Atau Ketidaksenangan Seperti Itu Juga Dengan Telinga Tidak Dan Kulit Ya Bante Bila Seperti Itu Kayaknya Ada Satu Keinginan Untuk Aduh Kalau Nggak Punya Ini Enak Gitu Ya Bante Mohon Jelaskan Bagus Nggak Seperti Itu Bante Punya Pemikiran Seperti Itu Ya Nggak Bagus Kata Sampudang Apa Yang Kita Inginkan Tidak Tidak Sepai Tadi Di Suta Itu Udah Jelas Disana Ada Tulis Bahwa Kita Misalnya Mengharapkan Oh Saya Nggak Mau Lahir Kenapa Saya Lahir Ketika Kita Dapat Kemalangan Hidup Ini Nggak Ada Artinya Kata Bunda Itu Nggak Bisa Dielang Itu Nama Apa Yang Dienginkan Nggak Tercapai Jadi Untuk Apa Dikeruh Kesakan Oh Juga Itu Memang Ini Anda Kamu Sadari Dan Ingat Kita Harus Kembali Ini Semua Kekotoran Bati Muncul Jadi Bukan Hanya Lima Indra Enam Indra Salayata Enam Indra Itu Di Otak Ketika Muncul Gidasa Dia Akan Masuk Di Otak Jadi Pertama Dia Memimpin Maka Pikiran Memimpin Indranya Ada Di Otak Lalu Dia Mimpin Semua Lima Indra Tergantung Kesadaran Kita Tau Itu Apa Tau Kita Tau Buddha Awalnya Cukup Tau Jangan Berkembang Lagi Ketika Kita Muncul Sedih Jangan Ikut Lagi Kenapa Saya Sedih Kenapa Ini Itu Namanya Berkembang Anda Terseret Tapi Kalau Kita Awal Mulanya Kita Tau Itu Sedih Cukup Sedih Itu Yang penting Jadi Termasuk Di Kuping Termasuk Di Hidu Lebihkan Mengecap Cukup Tau Ini Enak Cukup Ini Asin Cukup Ini Dan Sebagainya Di Mulai Mulai Lagi Sehingga Itu Jadi Apa Yang Anda Kau Kesalkan Juga Tidak Baik Jadi Paham Bante Paham Lalu Yang Seperti Tadi Bante Ada Info Juga Saya Lupa Tadi Lupa Lupa Nyatetnya Terkait Yang Ini Bante Kalau Kita Tiga Jam Sehari Atau Mungkin Lebih Terus Terus Kalau Karma Kita Belum Sampai Untuk Baikan Itu Kita Tidak Bakalan Akan Sukses Tapi Kalau Seandainya Memang Wipa Kakama Baik Kita Sudah Sampai Walaupun Kita Meditas Tiga Jam Atau Lebih Itu Kalau Memang Mau Sukses Sukses Bante Oh Ya Bante Jadi Bertanya Tentang Duniawi Yaitu Kualitas Di Pada Pikiran Kalau Memang Kualitas Pikiran Muncul Yang Baik Atau Materinya Sukses Dan Sebagainya Tapi Ingat Biasanya Terseret Kesadaran Kita Terbuai Kadang-kadang Kita Kata Buddha Sebenarnya Aku salah Aku Salah Dia Ada Kairnya Kayak Orang Pemancing Dia Ada Kair Jadi Orang Mancing Dia Kair Kita Jadi Ketika Kalau Kita Ikuti Misalnya Dapat Materi Yang Cukup Besar Itu Kita Mengertikan Cukup Oh Ya Ini Karena Kamal Baik Saya Lampau Yang Saya Pernah Berdana Menjalankan Sina Suka Meditasi Kalau Itu Kita Supaya Tidak Habis Kita Mengulang Permuatan Kamal Lampau Kita Itu Dengan Jalan Berdana Jalan Karneta Sina Sama Hati Itu Dengan Demikian Maka Kita Tidak Tersebet Oleh Kemakmulan Dan Sebagainya Bukan Berarti Kita Jadi Umar Buddha Atau Jadi Pemeditator Tidak Boleh Kaya Tidak Tidak Mengatakan Demikian Tapi Jangan Menekat Ketika Anda Tahu Anda Misalnya Hari Ini Dapat Rezeki Yang Banyak Dapat Berapa Juta Atau Ratus Juta Cukup Tau Aja Oh Ya Ini Karena Ada Kamal Yang Menduk Itu Saya Pernah Jalan Sina Dana Yang Cukup Besar Sehingga Berbuat Pengertian Itu Yang Paling Penting Maka Buddha Bilang Awal Mulai Yang Muncul Itu Apa Cukup Tahu Aja Jangan Peraksanaannya Yang Terseret Belakarnya Jangan Terseret Jadi Kita Cukup Tahu Bahwa Itu Hasil Kamal Lalu Kita Mengulang Aja Perbuat Itu Kalau Ingin Kualitas Pikiran Kualitas Stok Kamal Kita Ingin Lahir Lebih Baik Kamu Harus Berbuat Lain Tapi Ingat Kalau Anda Ingin Kualitas Hidup Anda Lahir Di Tempat Yang Baik Setiap Hari Anda Bisa Merasa Nyaman Itu Tak Lukut Dari Meninggarkan Kesadaran Kesadaran Anda Sangat Berperanan Penting Dua Ini Harus Jalan Seimbang Maka 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 Tiga Jangan Tiga Jangan Imbang Tapi Kalau Anda Mampu Menjalan Dengan Tiga Jam Resiko Resiko Sistem Kredit Boleh Hari Ini Kurang Satu Jam Besok Saya Harus Empat Jam Hari Ini Kurang Tiga Jam Besok Saya Enam Jam Jadi Hitung Kalau Misalnya Satu Bulan Kamu Kurang Berapa Jam Kalian Sebulan Berarti Saya Berapa Hari Berapa Bulan Kamu Datang Penuhi Kredit Anda Siap Bante Cukup Pertanyaan Saya Terima Kasih Bante Selanjutnya Bante Ada Pertanyaan Dari Juni Bante Namun Bante Bagaimana Maksudnya Bersekutu Dengan Objek Netral Jika Dalam Praktik Meditasi Meta Bagaimana Maksudnya Bersekutu Dengan Objek Netral Jika Dalam Praktik Meditasi Bersekutu Dengan Objek Netral Bersekutu Di sini Artinya Anda Perhatiannya Ke Objek Netral Objek Netral Ada Lima Itu Jasman Nikasar Kita Atau Langkah-langkah Yang Sudah Jabarkan Di Sabar Atau Mungkin Anda Sudah Seling Lihat Anda Juga Mungkin Ternyata Oktek Itu Anda Lakukan Itu Netral Punya Termasuk Gerakan Pro Kempen Gerakan Pro Kempen Diperhatikan Kepala Tegak Kerakan Kepala Tegak Jalan Anda Perhatikan Angka Angka Maju Maju Perhatikan Jalan Anda Perhatikan Selapa Kaki Ada Empat Unsur Itu Semua Netral Kita Bersekutu Artinya Kita Perhatian Di Situ Sekutu Disini Bukan Berarti Kita Artinya Kita Berteman Sama Objek Netral Objek Netral Itu Ada Lima Kenceng Berti Lepas Pegang Itu Ada Sentaan Itu Semua Hasil Hasil Juga Netral Ketika Denyam Yang Ilesa Itu Juga Netral Ya Tia Demikian Selanjutnya Ada Pertanyaan Lagi Dari Frankie Namo Buddhaya Bante Saya Mau Tanya Metode Yang Bante Ajarkan Apakah Sama Dengan Yang Diajarkan Oleh Pak Au Sayedau Karena Yang Diajarkan Diajarkan Oleh Pak Au Sayedau Untuk Pemula Adalah Anapanasati Mohon Penjelasannya Bante Oh Ya Sebenarnya Besik Bante Itu Di Mahasi Bukan Pak Aus Besik Bante Mahasi Mahasi Sado Juga Bukanya Mengajar Kita Kebuka Espron Doang Tapi Beliau Memperhatikan Tubuh Juga Jadi Memang Bante Ambil Di Kudaka Patah Di sana Juga Tulis Aktif Tubuh Ini Sebenarnya Ada Di Kudaka Patah Itu Sutan 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 Nikaya Ada Di Kudaka Nikaya Di sana Ada Boleh Perhatikan Di Bagian Kulit Bagian Kulit Karena Kulit Ini Memungkus Serudu Organ Organ Tubuh Dan Bagian Kulit Kita Ini Antara Dating Kulit Dating Dia Terdapat Nama Rupa Mengenai Pak Auxedo Hajar Pak Ido Ya Boleh Aja Si Anapa Nasrati Boleh Tapi Ada Perhatian Sudu Contoh Hanya Mereka Pernah Dengar Kundun Siyadu Termasuk Moko Siyadu Tapi Moko Siyadu Itu Mereka Nafas Tapi Kenceng Sekalig Mereka Tetap Perhatian Itu Tapi Mereka Sampaikan Kalau Anda Tidak Sampaikan Sampaikan Bakti Tubuh Itu Ada Di Kaya Luka Sana Itu Di 32 Bagian Tubuh Tadi Sudah Kita Bahas Situ Ada Referensinya Coba Bantai Sudah Tulis Di Bawah Di Kesimpulannya Anda Bisa Baca Demikian Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Eka Wai Yukasi Eka Wai Yukasi Bisa Dianui Spekernya Halo Silakan Namun Bantai Ini Saya mau Nanya Karena Bantai Selalu Mengajarkan Kita-kita ini Semua Meditasi Setiap hari Minimal Tiga jam Pertanyaan saya Adalah Kenapa Bantai Harus Tiga jam Kenapa Tidak Minimum 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 Dua Jam Atau Satu Jam Apakah Kualitas Orang Meditasi Satu Jam Sama Yang Meditasi Tiga Jam Kualitasnya Kurang Bagaimana Bantai Ini Mohon Pencerahannya Bantai Pertimbangkan Banyak Sebenarnya Tiga Jam Juga Tidak Cukup Sebenarnya Tapi Daripada Kakak Kenapa Harus Tiga Jam Karena Ketika Kamu Bisa Mampu Melenyakin Satu Kira Saja Dia Bisa Tahan Empat Jam Jadi Kalau Tiga Kali Empat Dua Belas Jam Jadi Dalam Tengah Hari Anda Hidup Anda Tidak Banyak Terpengaruh Itu Kira Demikian Jadi Kalau Mau Empat Jam Lima Jam Ya Bagus Kalau Enam Jam Jadi Enam Jam Itu Dia Udah Menambah Kapan Ini Membiasta Kalau Lebih Dari 6 Jam 8 Jam 10 Jam Wah Lebih Bagus Lagi Kamu Bisa Menyentu Kamar-kamar Lampau Yang Lebih Banyak Terkitis Karena Ingat Kita Harus Tahu Bahwa Stok Kamar Kita Bukan Sedikit Banyak Masalah Kualitas Seseorang Itu Tergantung Kehairan Lampau Dia Pernah Mederasi Tadi Kesadaran Dia Ada Di bawah Sekali Atau Dia Udah Pikiran Mendekati Insight Itu Beda Orang Yang Sudah Melampaui Insight Melampaui Pikiran Itu Berbeda Kualitas Jadi Kita Tidak Bisa Ukur Orang Meditasi Harus Brakajam Bagus Tapi Ada Orang Yang Lahir Dari Alam Brahma Dia Pasti Kesadaran Jauh Lebih Baik Bbanding Orang Lahir Dari Surga Atau Dari Neraka Neraka Apalagi Pasti Kesadaran Sangat Tentak Jadi Karena Pada Saat Kita Lahir Jadi Binatang Kita Selalu Berbuat Jahat Banyak Ketika Lahir Jadi Manusia Kita Banyak Berbuat Jahat Yang Gimana Kesadaran Bisa Angkat Jadi Cara Pengukurannya Bukan Karena Itu Tapi Bantai Saran Anda Tiga Jam Dulu Mulai Staving Supaya Ada Muncul Semangat Dulu Anda Bisa Melihat Adikah Dulu Bagi Yang Kesadaran Masih Rendah Minimum Dengan Tiga Jam Bisa Membuat Membuka Wawasannya Kalau Kita Dengan Yang Kesadaran Lebih Tinggi Tiga Jam Dia Bisa Cepat Muncul Samueka Cepat Cepat Bisa Dantai Senter Kalau Yang Belum Bisa Cukup Aja Itu Mulai Dulu Tapi Anda Tanpa Samadhi Itu Tidak Ruling Roda Anda Tidak Jalan Roda Kalau Tidak Jalan Gimana Kualitas Kesadaran Kita Naik Kualitas Hidup Kita Kualitas Kesadaran Dengan Naik Kualitas Hidup Itu Bagaimana Terangkat Harkat Seseorang Bagaimana Terangkat Orang Terangkat Karena Kesadaran Makin Tinggi Kesadaran Makin Tinggi Kualitas Hidup Baik Dia Duga Kualitas Kesadarannya Semakin Tinggi Jadi Cara Pengukuran Berkualitas Itu Bukan Darah Bersidup Kita Bisa Lihat Orang Ada Orang Datang Ke Senter Dia Begitu Cepat Melampaui Dan sebagainya Itu Pasti Ada Kaitan Dengan Kamal Lampau Dia Mengerti Dia Mau Meditasi Bande Saran Kepada Siapapun Bapak Ibu Di Kehidupan Ini Sebenarnya Sangat Penting Karena Kehidupan Ini Adalah Masa Lalu Untuk Kehidupan Berikut Lagi Kalau Kehidupan Ini Kita Misalnya Abaikan Jalan Kan Sedangkan Dan Dan Sama Dengar Pernah Lakukan Merbanding Sangat Sayang Kenapa Masa Nanti Akan Datang Anda Lahir Dari Manusia Yang Menentukan Masa Lalu Masa Lalu Masa Sekarang Ini Jadi Sebenarnya Masa Sekarang Ini Sangat Penting Untuk Kita Semua Melahki Tanpa Melahki Nggak bisa Mulai Dulu Sedikit Demi Sedikit Perani Lirik Mengikip Perani Melihat Saki Sampai Belum Usahakan Sampai Ini Nama Sifat Sifat Perjuangan Nanti Kita Bisa Dihat Sifat Sifat Perjuangan Sesuatu Hal Yang Tidak Baik Sesuatu Hal Yang Tidak Baik Belum Muncul Kita Usah Menyepan Di Dalam Lalu Hal Yang Baik Sudah Muncul Kita Muncul Yang Belum Muncul Kita Pertahankan Kita Supaya Dia Lebih Kuala Demikian Jawaban Ya baik Terima kasih Bante Terima kasih Berikutnya Pertanyaan dari Hanping Bante Namobudaya Bante Tadi Bante Menjelaskan Saat Nafas Masuk Menyadari Seluruh Tubuh Nafas Keluar Menyadari Seluruh Tubuh Juga Maksudnya Itu Gimana Bante Sebenarnya Bante Tidak Bante Berdasarkan Mahasadipat Nasruta Itu Anda Tarik Nafas Menghempus Nafas Anda Mengetahui Seluruh Tubuh Di sana Ada Tulis Jadi Anda Percoba Aja Tahu Seluruh Tubuh Jangan Tahu Satu Titik Satu Titik Intermal Dan Estimal Kalau Estimal Terlalu Besar Gimana Masalah Juga Tidak 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 Intimanya Harus Banyak Intimanya Banyak Tidak 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 Untuk Pemula Bante Saran Kalau Kesadaran Masa Rendah Di bawah Pikiran-pikiran Lebih Tinggi Bante Jangan Pakai Anak Panas Sati Dulu Anda Sampai Kesadaran Tinggi Nanti Kamu Bisa Membedakan Apa Yang Disebut Internal External Dan Sebagainya Setelah Bisa Internal Dan External Kamu Pertimbang Sendiri Cukup Selanjutnya Dari Pertanyaan Kim Lian Bante Namun Budaya Bante Saya Mau Tanya Sekarang Ini Pada Saat Meditasi Duduk Dan Ketika Kaki Mulai Sakit Sekali Saya Sepertinya Sudah Membangun Dari Saking Sakitnya Dan Saya Masih Belum Bisa Fokus Pada Satu Titik Karena Banyak Sekali Yang Sakit Solusinya Gimana Bante Sebagai Kim Lian Untuk Kim Lian Masih Memiliki Sakit Itu Sangat Fokus Banyak Orang Yang Datang Kadang-kadang Datang Tempat Bante Dia Udah Nggak Ada Sakit Dia Tanya Bante Kok Nggak Ada Sakit Kim Lian Masih Punya Sakit Sebenarnya Kalau masalah Tentang Bagaimana Fokus Ingat Nanti Kasih Masukan Anda Bisa Bedakan Internal Dari External Ketika Lihat Sakit Kita Harus Internal Besar Yaitu Kita Harus Irama Sakit Kalau Tidak Mampu Melihat Irama Sakit Ada Muncul Gelisah Ya Sebaiknya Sakit Itu Dikiadakan Kita Perhatikan Langkah Dua Satu Sampai Gelisah Denyap Dulu Kembali Kesake Dengan Cara Switch Kayak Gini Dia Akan Denyap Solusinya Seperti Itu Bagi Teman-teman Yang Mau Bertanya Bisa Langsung Raise Hand Untuk Sementara Belum Ada Yang Bertanya Bante Ya Bante Sudah Cukup Bante Bante Ini Kim Lian Bante Saya Mau Tanya Sekarang Saya Kalau Duduk Tiga Jam Itu Sakitnya Belum Lenyap Bante Jadi Kayaknya Panjang Gitu Gimana Bante Perbaiki Saat Mau Duduk Saat Mau Duduk Objek Yang Kita Perhatian Sudah Tepat Belum Misalnya Irama Sakit Dapat Nengah Kalau Misalnya Tidak Dapat Walaupun Diga Jam Kita Sekudu Ke Sakit Penderitaan Yang Datang Belum Bante Belum Bisa Melihat Irama Sakit Cuma Saya Cuma Bisa Sakit 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 Terus Sama Keras Keras Sama Ngilu Jadi Saya Cuma Baru Disakit Keras Dan Ngilu Tapi Untuk Melihat Fokus Irama Sakit Kalau Di rumah Gak Bisa Tapi Kalau Misalnya Saya Retret Saya Bisa Gitu Karena Gak Ngerti Di rumah Kayaknya Makin Turun Gitu Bante Maksudnya Udah Cuma Tiga Jam Gak Bisa Lewat Terlalu Banyak Kerjaan Di rumah Gitu Bante Kita Ada Kesusahan Mana Bisa Konsen Jadi Lebih Baik Kita Kesen Telur Kalau Misalnya Ingin Selesai Kalau Memang Di rumah Coba Santai Dulu Santai Disini Artinya Ketika Sangat Sakit Jangan Buru-buru Dia Lenyap Jangan Jangan Ada Keinginan Kita Cukup Terima Sebenarnya Sakit Itu Cuma Strategis Saja Kalau Kita Misalnya Bisa Menerima Keadaan Sakit Itu Kalau Kita Bisa Menerima Dia Tidak Reaksi Maka Dia Tidak Agar Makin Memencak Makin Membesar Sakit Kita Terima Dia Oh Ya Gak Apa Disakit Terima Terima Arti Hati Dalam Diri Kita Itu Benar Benar Plong Benar Plong Bukan Asal Ngomong Doang Tapi Kita Benar Benar Hatinya Itu Tidak Ada Istidak Tidak Suka Terhadap Sakit Tapi Kita Dengan Benar Oh Ya Gak Apa Selalu Menghipur Boleh Dikatakan Supaya Kita Tidak Dalam Hati Ini Jangan Tidak Mau Terima Walaupun Kita Dalam Mulut Kita Ngomong Ya Gak Apa Tapi Hatinya Masih Tetap Tidak Mau Terima Ini Itu Susah So Coba Terima Sakit Ya Terima Di rumah Memang Lagi Masih Kasar Kayak Ini Itu Memang Tidak Terpaksih Maka Buddha bilang Seorang Yang Pemeditasi Dia Menjadi Pergi Ke Hutan Atau Tempat Sunyi Atau Tempat Meditasi Dia Duduk Besilah Postur Tubuh Ditegakkan Lalu Kepala Dekat Lalu Dia Melakukan Pengamatan Pengamatan Kayak Nupasana Wedana Nupasana Cita Nupasana Dan Dama Nupasana Itu Jadi Perhatikan Kayak Gini Kamu Akan Dapet Ya Bante Ya Imre Jadi Jangan Patah Hati Dulu Patah Semangat Tapi Kita Harus Penuh Semangat Ada Kemauan Nanti Baru Bisa Lewat Cuma Kalau Kita Ada Sakit Kita Harus Mencur Sasa Syukur Banyak Orang Sudah Tidak Mencur Sakit Lagi Tapi Dia Menanyakan Sakit Nggak Datang Nah Itu Kan Kemudian Kan Sudah Bersyukur Juga Masih Beli Sakit Coba Tekun Dia Jangan Punya Keinginan Untuk Cepat Tidak Ada Sakit Bante Desember Ini Di sana Di Bakom Ada Rat Tidak Bante Yang Akhir Tahun Kita Nanti Lihat Keadaan Tapi Kebanyakan Tidak Tapi Nanti Kita Lihat Keadaan Dari Pemerintah Bagaimana Dulu Kalau Memang Masih Pandemi Memang Yang mau Datang Yang Yang sudah Biasa Yang masih Oke lah Banyak orang Masih Bisa diterima Ya Bante Anumodana Bante Bante Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Pak Didit Silahkan Pak Didit Bante Namo Budaya Namo Budaya Dalam Kehidupan Ini Bante Kita Memiliki Tubuh Fisik Sempurna Itu Masih Memungkinkan Banget Untuk Menjalani Kehidupan Suci Suci Ya Menjalani Betapa Bante Oh ya Bisa lah Kalau Udah Kalau Kalau Orang Cacat Kalau Menurut Sutta Kalau yang Disebut Cacat Sejak lahir Itu artinya Selama Dalam Semenjadi Kandungan Ada Sebelas Minggu Ya Bidam Ada Tulis Kalau Sebelas Minggu Kandungannya Sudah Cacat Itu Pintunya Agak Tertutup Tapi Kalau Cacat Setelah Lahir Bisa Jatuh Dan Sebagainya Lalu Cacat Sebenarnya Itu Masih Bisa Termasuk Para Minyak Bahan Walaupun Sampai Bidilah Badannya Sempurna Sangat Sampai Terima kasih Bante Semangatnya Iya Mungkin Jadi Kenapa Tidak Mau Datang Mau Bante Mau Datang Mau Mau Jaiu Jaiu Datang Bante Memang Memang Di Semua Pada Umumnya Kalau Bicara Tentang Meditasi Dia Selalu Nggak tahu Nomor Yang Terakhir Atau Nomor Dua Mungkin Nomor Dua Masih Penting Yang Nomor Terakhir Makanya Santai Santai Yang Keting Kita Masih Masih Ada Jalan Sendiri Yang Bisa Dapat Bagus Yang Habis Hadapannya Tunggulah Di depan Nanti Aduh Serem Bante Benernya Serem Bante Kalau Dengar Yang Bante Selalu Ingatin Ke kita Waktu Di Bakom Itu Serem Saya Serem Masih Tentu Soalnya Bante Soalnya Sampai Sekarang Pun Kalau Sehari Hari Itu Kejolok Perasaan Takut Sedih Seneng Kadang Dia Gak Sedih Gak Seneng Gitu Datengnya Ya Begitu Bante Terus Berganti Terus Nah Itu Yang Akhirnya Bikin Aduh Ngeri juga Kalau Begini Terus Itu Bagus Itu Namanya Sam Wega Kita Bisa Udah Tahu Ternyata Itu Dia Dateng Itu Bagus Kalau Ada Yang Mengatakan Loh Kenapa Itu Saya Terus Nah Itu Yang Lebih Parah Ya Kau Didi Kan Wah Dia Dateng Bahaya Terus Itu Bagus Itu Berarti Ada Suatu Pengertian Yang Baik Tentang Hidup Dan Kehidupan Ini Jadi Didi Alatus Benal Kupu Sekali Kita Sudah Tahu Itu Bahayanya Tentunya Seorang Yang Bijasananya Mencari Jalan Yang Dia Kata Buddha Yang Menyisingkan Segalanya Poli Bodha Itu Yang Dibuang Dulu Yang Sepuluh Tadi Sepuluh Poli Bodha Suatu Penenggu Sepuluh Ini Tidak Dibuang Kita Susah Konsentrasi Banyak Orang Mau Datang Meditasi Tapi Masih Memiliki Kemerkatan Sepuluh Itu Yang Tadi Udah Baca Itu Tempat Tempat Tinggal Penanggung Jawab Atau Pembantunya Yang Ketiga Dia Mengatakan Masa Untung Rukinya Mikirin Untungnya Yang Keempat Dia Mikirin Muridnya Atau Temannya Oh Nanti Teman saya Hilang Nanti Murid saya Tidak Ada Dan Sebagainya Itu Salah Satu Pak Alibodha Namanya Penghambat Batin Penghambat Mencapai Kesucian Yang Kelima Yang Masalah Pekerjaannya Usahanya Takutnya Tidak Ada Lagi Nanti Usaha Saya Bangkut Itu Salah Satu Keenam Kenap Tentang Perjalanan Jauh Bangkom Jauh Apa yang Dipikirkan Maka Kenapa Panditia Setiap Rete Asal Berusaha Mengerange Untuk Anda Berjalan Supaya Pak Lipodha Salah Satu Yang Ketujuh Ada Lagi Yang Menekat Pada Orang Tua Masih Ada Saya Bisa Meditasi Orang Tua Keluarga Masih Ada Keluarga Ada Lagi Yang Sudara Saya Ada Satu Yogi Kakak Saya Kutut Saya Rawa Kakak Saya Ada Satu Yogi Oh Saya Mau Rawa Istri Sekarang Malam Istri Rawa Dia Yang Banyak Hal-hal Kayak Gini Yang Selalu Membuat Penghalang Maksud Penyakitnya Saya Ada Penyakitnya Tidak Bisa Sombong Lagi Ada Masalah Pelajaran Yang Belum Selesaikan Pelajar Ini Saya Selesaikan Dan Seperti Ada Lebih Parah Itu Kekuatan Magic Selesaikan Masih Ada Atau Ketampilannya Nanti Hilang Dan Seperti Itulah Sepul Pali Bodah Dilejapkan Dulu Kalau Selama Masih Ada Sepuluh Itu Ya Kita Agak Sudah Tapi Bagi Yang Masih Punya Sepul Pali Bodah Ini Coba Pelan Pelan Disadari Lalu Bersiap Siap Sekarang Ikut Ikut Misalnya 10 hari 3 hari Atau Seating Mulai Dulu Atau Seating Di rumah Sendiri Masih Masih Dulu Itu Lebih Baik Ya Siap Bante Terima Kasih Atas Semangat Bante Ya Ada Ada yang lain Ada Bante Ini ada dua lagi pertanyaannya Yang pertama dari Eni Megawati Bante saya mau bertanya Apakah boleh pada saat kita bermeditasi Mengamati nafas masuk Dan nafas keluar Sambil menyebut dalam hati Buddha Apakah hal itu Bisa membuat konsentrasi kita Menjadi bercabang dua Yaitu pada nafas Dan pada Buddha Seperti itu Bante Pertanyaannya Dari Ibu Kalau Sebenarnya Kalau Maha Sadipat Tanah Sudah Di sana Kita tahu Nafas Kita tahu Hembus Nafas Ketika Nafas Pendek Kita tahu Pendek Ketika Kita Menghembus Nafas Pendek Kita Tau Ketika Menarik Nafas Panjang Kita tahu Menghembus Nafas Pendek Tapi Hal semua Keseluruh Tubuh Merasakan Keseluruh Tubuh Di sana Ada tertulis Seperti itu Jadi Masalah Kata Buddha Sebenarnya Apa Kalau Anda Kundu Anda Perhatikan Nafas Lebih baik Kalau kamu Mau Pakai Budu Saran Bandai Perhatikan Tunggu Posisi Dudu Anda Kamu Budu Budu Lebih baik Dibandingkan Kamu Perhatikan Nafas Karena Ada dua Objek Sulit 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 Tidak Bisa Jadi Tetap Harus Kalau Anda Mau Pakai Anak Panas Sati Cuma Bandai Saran Kalau Anda Merasa Kesadaran Masih Di bawah Pikiran Saran Banti Jangan Keras Kepala Mempertahankan Pakai Nafas Dulu Coba Pakai Aktif Tubuh Sampai Kamu Mendapat Tataran Kesalah Lebih Tinggi Anda Mau Coba Nafas Silahkan Anda Mau Terus Dengan Arti Tubuh Jauh Lebih Baik Itu Saran Banti Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Mariana Banti Apakah Keinginan Kita Untuk Mencapai Ke arah Pembebasan Masih Banyak Kendala Atau Rintangan Apakah Ini Didasari Oleh Karma Lampau Kita Juga Mohon Penjelasannya Bante Anumbodara Kalau Menurut Bante Karena Ketidak Mauan Aja Karena Tidak Ada Kemauan Tidak Ada Semangat Tidak Ada Perhatian Anda Terus Sibuk Enam Indra Bukan Karena Parami Tapi Kemauan Kenapa Orang Tidak Ada Kemauan Karena Dia Tidak Mempunyai Pengertian Baik Pengertian Baik Tentang Apa Meditasi Pengertian Tentang Bagaimana Kita Silah Dan Sebagainya Ini yang Membuat Dia Tidak Memiliki Sehingga Tentunya Tidak Bisa Membuat Membuat Seseorang Mau Itu Harus Dari Diri Anda Karena Kemauan Semangat Perhatian Berjuang Itu Semua Ada Di Kesadaran Sedangkan Kesadaran Itu Ada Di Diri Kita Diri Kita Jadi Sebenarnya Kamu Mau Meditasi Atau Tidak Tergantung Diri Kamu Tergantung Diri Kamu Selalu Harus Mereduk Membuat Dari Meditasi Itu Apa Selain Ikuti Retek Retek Siting Dan Sebagainya Atau Retek Yang Pendek Anda Mengenali Baru Tahu Ada Pengalaman Semua Apapun Harus Ada Pengalaman Perumpamaan Yang Lalu Budha Memberi Satu Perumpamaan Yang Sangat Baik Kayu Basah Kayu Basah Artinya Kayu Itu Kekotor Basah Itu Artinya Anak Indah Terbuka Kalau Kayu Basah Ceruk Dalam Air Budha Mengatakan Kayu Itu Tidak Akan Terbakar Dalam Air Artinya Anda Hidup Dalam Permasyarakat Lalu Yang Kedua Kayu Ini Ini Basah Artinya Kekotor Anda Enam Indah Terbuka Udah Di Atas Darat Anda Misalnya Tinggal Di Wihara Atau Tambah Di Satu Senter Tapi Anda Masih Enam Indah Terbuka Ya Tidak Bisa Kayu Itu Tidak Bisa Bakar Hanya Kayu Yang Kering Yaitu Kayu Yang Sudah Artinya Anda Menutup Enam Indah Dengan Baik Sehingga Kamu Baru Bisa Mengikip Kekotor Itu Kayu Masih Terbakar Jadi Sebenarnya Kita Harus Tahu Menyadari Catat Itu Seperti Api Kalau Kekotor Itu Sampah Itu Perbuatan Lampau Yang Ada Di Bawah Sampah Tadi Kamu Lihat Sampah Setemuk Kalau Dilempat Api Yang Tepat Sampah Itu Bisa Habis Semuanya Jadi Jangan Remehkan Meditasi Ini Kalau Meditasi Anda Menyadari Catat Terus Dara Segala Hambatan Itu Seperti Api Api Membakar Itu Dia Akan Habis Tapi Kalau Anda Tidak Memulai Tertutup Meditasi Gimana Mau Habis Sampah Nama Gak Dibakar Gak Ada Api Jadi Saya Lagi Mende Saran Ke Tadi Ayah Ibu Siapa Yang Pernanya Jangan Seperti Laba Laba Memintal Sarannya Nanti Waktunya Tiba Dia Mati Di Tentalan Itu Artinya Jangan Jadi Manusia Cuma Mengikuti Keinginan Keinginan Yang Rendah Sehingga Kamu Akan Mati Di Dalam Lingkaran Kelahiran Tidak Akan Selesai Itu Umpama Dari Iskambuda Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Bu Helen Bante Bante Kalau mengamati Pikiran Kita bisa lebih Objektif Tapi Saat Mengamati Perasaan Mengapa Langsung Seperti Framework Penghalang Bante Langsung Bereaksi Di Empat Unsur Di Badan Tidak Bisa Pure Mengamati Perasaan Lagi Karena Larinya Langsung Mengubah Susunan Empat Unsur Di Badan Gimana Caranya Mengamati Perasaan Bante Kalau Perasaan Pikiran Itu Termasuk Mental Jadi Lebih Baik Kita Pakai Langkah Dua Cara Dua Itu Ibu Ellen Jadi Kalau Kita Misalnya Tau Perasaan Ini Belum Bisa Renyang Kita Pakai Langkah Program Pes Jadi Kesadaran Itu Penting Dalam Meditasi Yang Berperanan Penting Itu Kesadaran Diri Kita Kesadaran Ini Kamu Mau Pilih Yang Mana Kalau Kita Mau Pilih Kepikiran Habis Kalau Kita Pilih Program Pes Data Pusuk Fokus Disitu Walaupun Dia Selalu Menarik Kesadaran Menarik Kita Tracking Dia Tracking Dia Jadi Kalau Kesadaran Semakin Kuat Kita Pasti Selanjutnya Ada pertanyaan Dari Safari Gimana Caranya Mengatasi Ngantuk Saat Meditasi Bante Karena Soalnya Kalau Kita Meditasi Di saat Ngantuk Berat Sering Keseret Tentu Tadi Bante Udah Bilang Ketika Ngantuk Kita Tau Ngantuk Jadi Kita Proc Kempes Dada Busung Lebih Bagai Langkah Dua 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 Tiga Proc Kempes Dada Busung Nafas Ditahan Agak Lama Difokus Bunuhun Jangan Fokus Di Dada Tapi Di Fokus Bunuhun Lalu Tau Badat Duduk Duduk Tau Dua Dua Tiga Tancap Tau Bunuhun Tidak 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 Atau Lebih Lebih Bagus Untuk Menguatkan Keseret Anda Kedua Paha Anda Dikenceng Sama Betis Dua Tangan Dikenceng Coba Keseret Anda Lebih Baik Nanti Dia Ngantuk Akan Terlalu Lalu Kamu Sibuk Dengan Dua Dua Itu Solusinya Dan Sekali lagi Bande Ingat Anda Mahasati Patan Asuta Ini Tidak Istilah Terdiri Spekulasi Ada Satu Brahma Yang Belum Mengenal Ajaran Buddha Kota Saat Itu Dia Tanya Ke Buddha Kota Kota Apakah Ajaran Anda Spekulasi Apakah Nihi Nih Lism Semudah Mengatakan Tidak Ajaran Saya Tidak Spekulasi Lalu Apakah Ajaran Bukan Spekulasi Bukan Ini Bukan Bukan Jadi Sampai Brahmin Ini Brahmana Ini Sangat Bingung Maksud Dari Buddha Buddha Karena Melihat Dia Bingung Buddha Beri Satu Peruntaman Api Api Ketika Kita Mau Nyalakan Bibin Kita Pakai Koleh Api Langsung Nyalakan Bibin Pertanyaan Buddha Api Datang Dari Mana Utara Selatan Timur Atau Paran Lalu Ketika Kita Api Itu Lalu Mati Dia Padam Api Itu Kemana Jadi Sebenarnya Mencapai Ibarat Itu Bukan Masalah Kemana Dan Sebagainya Ada Dimana Seperti Api Itu Jadi Datang Dari Mana Dan Seperti Supaya Anda Tidak Ragu-ragu Tentang Praktek Meditasi Coba Berani Diri Menghadapi Hambatan Visi Anda Berani Diri Menghadapi Banyak Visi Anda Ngantuk Dan Sebagainya Ngantuk Anda Boleh Kencengi Dua Peti Sudul Tahap Dua Tangan Dengan Anda Dan Dua Tangan Anda Kencengi Di Atas Dipas Pusat Anda Ini Lebih Kuat Nanti Kamu Kesehatan Kuat Kamu Langkah Langsung Aktif Keduduh Langkah Dua Dua Kempe Data Busung Anda Tetap Pertahankan Kencengi Peti Tangan Coba Diperatekan Ada Pertanyaan Lagi Ada Pantes Dari Didis Ini Yang Terakhir Namo Budaya Bante Ada Pertanyaan Tambahan Jika Seseorang Yang Sudah Melakukan Meditasi Bertahun Tahun Kemudian Orang Tersebut Timbul Kesombongan Karena Merasa Sudah Dirinya Sudah Hebat Apakah Meditasi Yang Dilakukan Akan Sia Sia Bante Anung Bodana Kalau 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 Orang Masih Sombong Dua Kemungkinan Kemungkinan Pertama Dia Belum Sampai Mantap Pikirnya Masih Belum Mantap Kemungkinan Kedua Objeknya Mungkin Suka Sombongan Bukan Karena Renyap Keresa Tapi Dia Menghigapi Keresa Berarti Kemungkinan Besar Dia Objeknya Kurang Tepat Atau Kemungkinan Besar Dia Praktiknya Walaupun Bertahun Tahun Dia Cuma Hanya Part Part Time Tentunya Tidak Bisa Dikatakan Dia Hebat Jadi Apakah Dia Sia-sia Ya Tidak Juga Bikibatnya Dia Ada Cuma Karena Dia Bisa Sombong Karena Pas Kebetulan Saat Itu Kekotor Batin Sombong Yang Muncul Membuat Dia Sombong Tapi Tidak Kaitan Apakah Dia Sia-sia Atau Tidak Tapi Pada Saat Itu Dia Muncul Sombong Tapi Dia Tidak Menyadarinya Sehingga Dia Terhanyu Dengan Kesombongannya Jadi Bagi Merasakan Kesombongannya Jadi Sebenarnya Bukan Karena Itu Jadi Bukan Karena Dia Pratih Bertahun Tahun Langsung Dia Sombong Apa Dia Sia-sia Bukan Itu Tapi Karena Kamabur Mencul Karena Dia Tidak Tangan Yang Bisa Saja Jadi Salah Bantai Coba Bukan Hitungan Seperti Tadi Masa Dipatang Suta Buddha Bila Bagi Yang Mempratih Kampalaga Seperti Yang Itu Bisa Memutihkan Makhluk-Makhluk Mengatasi Luka cita Dan Kesusahan Melenyumkan Kesakitan Dan Pikiran Sedihan Memperjalan Memperoleh Jalan Dalam Dan Mencapai Dimana Itu Disini Artinya Bahwa Kamu Harus Mempratihkan Dengan Terus Menerus Disana Ada Tujuh Tahun Tujuh Tahun Bukan Berarti Nanti 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 Hari Ini Meditasi Tujuh Jumlah Tiga Jumlah Lalu Kadang Kadang Kembali Itu Tidak Ada Kontinuitan Tidak Hidup Bukan Kualitas Yang Bisa Harus Tujuh Tahun Yang Berkesinambungan Tanpa Cedak Tanpa Lalu Perhatian Yang Baik Dari Proses Insight Dari Insight Baru Dia Bisa Mencapai Jadi Cara Nasehatin Ke Orang Itu Lebih Baik Kamu Ajak Dia Meditasi Lagi Lebih Baik Dibandingkan Kamu Otot Sama Dia Ya Kira Demikian Jawaban Bante Ya Bante Anumudana Bante Itu Pertanyaan Terakhir Jadi Mungkin Kita Sudahin Untuk Pertemuan Kalian Bante Ya Baik Terima Kasih Bante Dan Teman Selanjutnya Untuk Cijuni Mungkin Bisa Bantu Membacakan Untuk Partidan Nanya Anumudana Bante Atas Waktu Yang Telah Diberikan Untuk Memberikan Dama Desana Online Pada sore Hari Ini Selanjutnya Marilah Kita Bersama Sama Melakukan Perimpahan Jasa Atas Kebajikan Yang Telah Kita Lakukan Bersama Dengan Menjengarkan Online Pada Hari Ini Semoga Belihara Ataupun Meditation Center Semoga Kita Semuanya Tetap Bersangat Untuk Menjengarkan Baiklah Mari Kita Membacakan Patidanya Punya Sidani Kata Sah Yanana Nani Kata Nani 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 Sanca Pagino Hontu Sat Nanta Pamanaka Yepi Yaguna Wanta Chak May Hang Mata Pita Dayo Ditha Me Capya Ditha Wah Sinah Nani Tahan Mata Nani Nani Sivintas Ani Majata Wa Sampar Nantah Bahwa Bahwe Nyan Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberi tahukannya. Bertaturut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpakan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita lukur mereka tercapai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.